Di kawal petugas kepolisian, tiga kontainer surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI tiba di gudang KPU di Gor Pandanaran, Wujil, Kabupaten Semarang, Rabu Sore. Surat suara yang diterima KPU Kabupaten Semarang dalam pengiriman tersebut sebanyak 1.589.146 surat suara. Surat suara tersebut dikirim dari Konsorsium Percatakan Balai Pustaka Ciawi, Jawa Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU, surat suara selanjutnya dipindahkan ke dalam ruangan yang sudah disiapkan. Untuk surat suara DPR RI dan DPR Provinsi sudah kita terima sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk surat suara yang DPR RI dan DPR Provinsi sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kabupaten, Presiden, dan DPD belum kita terima. Kita menunggu nanti di-dropping dari KPU. Selain penjagaan dari kepolisian, KPU juga menambahkan kamera CCTV di gudang logistik sebagai langkah pengamanan. Rencananya proses sortir dan lipat akan mulai dilaksanakan dalam minggu ini.